Striker lokal beri respon adanya penyerang keturunan. Fakta menarik Ragnar Orat Magun yang segera debut bersama timnas Indonesia. Ranking skuad Garuda diprediksi salib Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerang keturunan berdatangan striker lokal beri respon. Kebijakan PSSI yang tengah sibuk menjadi pemain keturunan berposisi striker turut mengundang perhatian penyerang timnas Indonesia Dendi Selistiawan. Sebagai mana diketahui lini depan timnas Indonesia memang sampai saat ini terus mendapatkan sorotan. Terlebih setelah timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 ketajaman penyerang pilihan Sintayong menjadi pertanyaan. Saat pertama kali Sintayong mengumumkan membawa 5 penyerang harapan besar pun datang dari pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi saat Piala Asia 2023 berlangsung Sintayong lebih banyak memberikan menit bermain buat pemain mudanya. Selama Piala Asia 2023 berlangsung terhitung hanya Ralfal Struik yang bermain hampir di semua pertandingan. Sedangkan untuk Dimas Teraja dan Hoki Caraka hanya tampil sebagai pemain pengganti. Sementara untuk Dendi Selistiawan, kalah bersaing dan Ramadan Sananta tak diturunkan sama sekali pada ajang lantaran menggalami cedera. Akibatnya PSSI bahkan mendukung rencana Sintayong yang ingin berburu penyerang keturunan Indonesia yakni untuk dinaturalisasi. Walaupun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tetap meminta Sintayong untuk tetap memperhatikan pemain muda menjanjikan seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Menanggapi hal tersebut, Dendi Selistiawan yang telah lama mendapatkan kepercayaan dari Sintayong tidak ambil pusing. Striker bayang karak LC ini pun menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk tim Nals Indonesia. Apalagi selama ini Indonesia juga masih haus akan prestasi. Tidak apa-apa, itu juga buat kebaikan tim Nals Indonesia. Kita dari dulu juga sudah haus akan prestasi. Ujar Dendi Sulistiawan Menariknya alih-alih menyalahkan keputusan PSSI dan pelatih Sintayong, Dendi justru menjadikan hal ini motivasi, yakni agar pemain lokal seperti dirinya bisa lebih meningkatkan kualitasnya lagi. Pasalnya, baik pemain keturunan maupun lokal sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Fakta menarik Ragnar Orat Mangun yang segera debut bersama tim Nals Indonesia. Pertama, Pemain Serba Bisa Berdarah Maluku Ragnar Orat Mangun tercatat sebagai salah satu pemain di Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia. Ayahnya berasal dari Maluku, meskipun Ragnar menyebut bahwa ayahnya lahir di Belanda. Nenek moyangnya bersama sejumlah orang Maluku datang ke Indonesia pada tahun 1950-an. Pemain berpaspor Belanda tersebut dikenal sebagai pemain Serba Bisa yang mampu bermain di beberapa posisi. Menurut catatan transport market, Ragnar telah berperan sebagai penyerang, wingar, dan gelandang serang selama karirnya. 2. Pemain Muslim Selain menjadi pemain dengan latar belakang keturunan Indonesia, Ragnar Orat Mangun juga dikenal sebagai pemain Muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari akun Instagram pribadinya, Ed Orat Mangun, di mana ia menuliskan kata Alhamdulillah dalam bio akunnya. Selain itu, Ragnar Orat Mangun juga kerap membahas diskriminasi Muslim di Eropa. Salah satunya ketika dengan mengkritik kebijakan Senat Perancis yang berupaya melarang penggunaan jilbab dalam dunia olahraga. Pemain berdarah Maluku itu mengunggah ulang postingan akun Ad Islamvi yang mengecam upaya Senat Perancis yang melarang penggunaan jilbab bagi atlet. 3. Belum Pernah Abroad Ragnar Orat Mangun tercatat menjalani karirnya hingga kini cuma di Belanda. Dia mengawalinya bersama klub Top Os pada 2008-2009 sebelum pindah ke NEC untuk kemudian bermain untuk LCOs dengan status pinjaman pada 2018. Setelahnya ia berpindah-pindah dari kembali ke Top Os hingga ke SC Cumber memperkuat Go Ahead Eagle hingga dipinang oleh LC Groningen pada Juli 2022 lalu. Kini Ragnar Orat Mangun tengah menjalani masalah peminjaman bersama Fortuna Sitar dan dijadwalkan kembali ke Groningen pada Juni 2024. Berpotensi salib Malaysia, Ranking Timnas Indonesia diprediksi terus menanjak. Fakta menarik terungkap usai Timnas Indonesia berpotensi menyalib Timnas Malaysia di Ranking FIFA Maret 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia saat ini hanya terpaut 10 anak tangga di Ranking FIFA. Squad Garuda menempati peringkat 1-4-2 dunia dengan 1.072,66 angka. Sementara itu, Timnas Malaysia menduduki posisi 1-3-2 dunia dengan 1.110,17 angka. Jika melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia terpaut sekira 38 poin dari skuad Harimau Malaya. Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia tak bisa melewati perolehan poin sang rival kelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret mendatang. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjemuh Vietnam pada 21 Maret 2024 di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berselang 5 hari, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke Marcaus Vietnam. Di hari yang bersamaan, Oman dan Malaysia saling bertemu. Setelah Oman menjadi tuan rumah pada 21 Maret 2024, berselang 5 hari giliran Malaysia yang menjemuh Oman. Berkat kehadiran JSS dan pemain-pemain top di Piala Asia 2023, maka ada peluang Timnas Indonesia untuk menang atas Vietnam dalam laga kandang dan tandang ini. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, maka Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 30,74 poin di ranking FIFA. Yang mana tambahan poin itu dapat membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1.103,4 poin, alias masih terpau tujuh angka dari Malaysia. Namun, Malaysia bisa kehilangan banyak poin saat bersuah dengan Oman. Oman yang mencoba berbenah setelah gagal di Piala Asia 2023 lalu, berpotensi menang kandang dan tandang atas Harimau Malaya. Jika Oman dua kali menang, maka Malaysia bakal kehilangan 15,37 poin di ranking FIFA mereka. Kondisi itu pun membuat perolehan angka Malaysia menjadi 1.094,21 angka, alias tersalib dari Timnas Indonesia dengan asumsi dua kali menang atas Vietnam. Menariknya lagi, jika dua kali menang atas Vietnam, maka tak hanya ranking FIFA Timnas Indonesia yang terdongkran. Damos Squad Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!